Dan Ithar ini lebih tinggi kedudukannya dari sekedar dermawan. Kenapa? Kata para ulama, Ithar tidaklah dikatakan seorang Ithar, kecuali dia juga membutuhkan sesuatu tersebut. Kemudian dia mendahulukan saudaranya daripada dia sendiri. Padahal dia juga butuh kepada perkara duniawi tersebut. Itu yang Allah sebutkan dalam Al-Quran tentang penduduk Madinah. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْكَىٰ نَبِهِمْ خَصَصَهُ Mereka mendahulukan kaum muhajirin daripada diri mereka sendiri untuk urusan dunia. Padahal mereka juga membutuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Ithar Al-Ithar yaitu mendahulukan saudara dalam urusan duniawi dan Al-Muassat yaitu ikut meringankan beban orang lain yang ikut serta merasakan kesulitan orang lain. Dan sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya, Al-Ithar ada dua. Pertama Al-Ithar terkait dengan Al-Qurab, dengan Kurubat, mendahulukan orang lain dalam urusan akhirat. Maka ini hukumnya adalah makruh, kecuali kalau ada masalah tertentu. Karena ketika seorang mendahulukan orang lain untuk melakukan amal soleh daripada dirinya, seakan-akan dia zuhud terhadap pahala akhirat. Yaitu zuhud fima indallah. Seakan-akan dia tidak tertarik dengan pahala akhirat. Padahal syariat menyuruh kita untuk berpacu, berlomba-lomba, bersaing dalam urusan akhirat. Maka seorang dalam urusan akhirat, berusaha paling depan dan tidak mendahulukan yang lain. Tapi dia kecuali ada masalahat. Ada masalahat tertentu yang dipandang di balik itu ada kemasalahatan, maka tidak mengapa. Lain halnya dengan zuhud dalam ishar dalam duniawi. Ishar dalam duniawi yaitu mendahulukan saudara untuk urusan dunia. Dia mendahulukan saudara daripada dirinya sendiri. Al-Imam Nawawi, rahimahullah, sebelumnya telah menjelaskan tentang bab Al-Karam, Al-Jud, tentang bab dermawan, berinfak dengan yakin akan diganti oleh Allah SWT. Setelah itu beliau membawakan bab tentang buruknya, sikap pelit. Setelah itu beliau membawakan bab tentang ishar. Dan ishar ini lebih tinggi kedudukannya dari sekedar dermawan. Kenapa? Kata para ulama, ishar tidaklah dikatakan seorang ishar, kecuali dia juga membutuhkan sesuatu tersebut. Kemudian dia mendahulukan saudaranya daripada dia sendiri. Padahal dia juga butuh kepada perkara duniawi tersebut. Itu yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Tentang penduduk Madinah. Mereka mendahulukan kaum muhajirin daripada diri mereka sendiri untuk urusan dunia. Padahal mereka juga membutuhkan. Bukanlah seorang dikatakan ishar. Kalau dia punya misalnya kulkas dua, terus dia kasih satu sama temannya. Ini bukan ishar. Ini namanya dermawan. Dan itu pun susah ya. Ishar itu kita punya kulkas cuma satu. Kita butuh, tapi kita mendahulukan saudara kita. Itu namanya apa? Ishar. Oleh karena ketika berbicara tentang ishar, berbicara tentang tingkat iman yang tinggi. Karena tidak dikatakan ishar kecuali dia juga membutuhkan suatu perkara duniawi, tapi kemudian dia memuliakan atau mendahulukan saudara daripada dirinya sendiri. Ibarat seorang dia lagi punya uang, tiba-tiba dia ingin beli sesuatu, tahu-tahu ada saudaranya yang sakit atau saudara yang butuhkan, makanya dia ishar. Saya tidak beli itulah. Saya lebih utamakan untuk saudara saya. Itu namanya apa? Ishar. Dia butuh, tapi dia utamakan saudaranya. Itu namanya ishar. Dan itu adalah ciri-ciri penduduk kota, kota Madinah. Tapi kita masuk dalam hadis yang pertama, wa'an abiraita radiyallahu anhu qala, dari Abu Raya radiyallahu anhu, beliau berkata, jadi kalau ishar dalam perkara akhirat, jangan ya, usahakan kita lebih dahulu. Misalnya kita masuk masjid, masuk masjid, kita di luar lah. Apalagi sholat jumat. Sholat jumat kan malaikat mencatat, siapa yang di luar, dicatat di luar namanya. Sholat jumat, saya terakhir, jangan. Nanti kamu dicatat terakhir, kamu di luar. Sudah masuk dalam baru, silahkan. Gitu. Caranya begitu ya. Karena malaikat mencatat orang masjid sholat jumat, awal-awal, yang pertama datang, dicatat, kemudian, dan kemudian, dan seterusnya. Ya maka, seorang berusaha, duluan-duluanan kalau urusan akhirat, dan ini contoh sederhana ya. Tapi kita masuk pada hadis yang pertama, Abu Huraira berkata, ada seorang datang kepada Nabi, dan dia berkata, Ya Rasulullah, aku dalam kondisi sulit. Dalam kondisi ada kebutuhan yang mendesak. Itu, dia lapar ya. Pengen dijamu. Oleh Nabi SAW, itu mengalami suatu kelaparan. Ditafsirkan majud, maksudnya saya lapar sekali ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW pun ingin menjamu orang ini, maka dia utus orang untuk ngecek rumah istrinya. Faqalat, maka diutuslah, utusan kepada seorang istri Nabi, ditanya, ada makanan enggak untuk menjamu tamu? Maka istrinya menjawab, Sampaikan kepada suami kami, suamiku, demi Allah yang telah mengutusmu dengan kebenaran, tidak ada apa-apa di rumah, kecuali hanya air putih. Air putih bagaimana mau? Jamu. Jadi Rasulullah SAW bilang, coba cek istri kedua, istri berikutnya. Suma arsala ila ukhrad, dikirimlah ke istri berikutnya. Faqalat misla zalik, ternyata istri kedua Nabi pun, menjawab dengan jawaban yang sama. Demi zat yang mengutusmu di atas kebenaran, sungguhnya tidak ada di rumah kecuali air putih. Hatta kulna kulluhunna misla zalik, sampai seluruh istri Nabi jawabannya sama. Sembilan istri Nabi semua mengatakan, tidak ada apa-apa di rumah kecuali air, putih. InsyaAllah. Ini Nabi SAW. Nabi bukannya, ini isyarat bahwasannya Nabi Ithar, dia bukannya tidak bisa kaya. Nabi sering menang dalam perangan, gonima, banyak orang mungkin kasih hadiah, tapi dia selalu sedekah. Dia selalu apa? Sedekah. Dia lebih mendahulukan orang lain daripada dirinya. Seperti kisah, ketika Fatimah radiallahu ta'ala anha minta pembantu, maka Rasulullah SAW dapat budak, tapi Rasulullah SAW tidak kasih kepada Fatimah. Rasulullah Ithar lebih baik diberikan hasilnya buat ashabu suffah, orang-orang yang tinggal di suffah, yang kelaparan, yang miskin. Sampai anaknya pun tidak dikasih pembantu, demi untuk orang-orang miskin. Jadi inilah kehidupan istri-istri Nabi SAW, orang-orang yang termulia di zamannya, pada pohon di surga, mereka sabar dengan kehidupan, yang di rumah tidak ada apa, pakai cuil air, air putih. Kalau istri-istri kita, Alhamdulillah. Kalau buka pintu, Masya Allah. Buka kulkas, ada isinya. Buka lemari, ada indomie. Lengkap, Alhamdulillah. ATM suami juga di kantong, Alhamdulillah. Jadi, Alhamdulillah. Kemudian masih malas ibadah, masih suka ngeluh. Kita juga demikian. Kita Alhamdulillah menyaman sekali. Makan apa, macam-macam bisa makan, minum, Alhamdulillah tidak kekurangan. Lihat bagaimana istri-istri Nabi. Ternyata, seluruh istrinya, sembilan orang, jawabannya sama. Jadi satu persatu dicek. Jawabannya semua, tidak ada apa kecuali air. Maka akhirnya Rasulullah SAW terpaksa nawarkan kepada orang lain. Rasulullah SAW juga dia tidak ingin langsung ke orang lain yang jamu. Dia ingin dia yang jamu. Enggak, enggak. Dia ingin dia yang jamu. Maka dia bilang, Man yudhifu hadhal layilata. Siapa yang bisa menjamu orang ini? Rasulullah tidak bisa. Faqala rajin minal ansar. Maka berkata seorang laki dari kaum ansar, Ana ya Rasulullah. Saya akan jamu ya Rasulullah. Fa'antalaqabihi ilai rahlihi. Maka dia pun bawa tamu tersebut ke rumahnya. Faqala limru'atihi. Kemudian dia berkata kepada istrinya, Akrimi dhaifah Rasulullah. Muliakanlah wa istriku tamu Rasulullah ini. Wa firi waliyatin dalam liat yang lain, Qala limru'atihi. Dia bertanya kepada istrinya, Hal indaki syai'un ada makanan enggak? Faqala tla, kata istrinya enggak ada. Illa ku tasibiani. Hanya makanan buat anak-anakku. Buat saya enggak ada, Buat kamu tidak ada. Apalagi buat tamu. Yang ada cuma buat apa? Anak-anak. Maka suaminya berkata, Fa'allilihim bishai' Sibukan anak-anak dengan suatu kesibukan. Wa'idha aradul asya'a fannawaymihim. Kalau mereka ingin makan malam, Tidurin mereka. Biar capek sampai apa? Ngantuk, tidur, Biar enggak jadi makan malam. Terus makanannya kita ambil, Buat kasih tamu kita. Kalau tamu kita sudah masuk rumah, Kau pura-pura perbaiki lampu, Terus matikan lampu. Dan kita nampakkan seakan-akan kita ikut makan sama dia. Karena dalam kegelapan. Itu, padahal enggak ada yang dimakan. Kita bersandiwara, Supaya dia menyangka kita ikut apa? Makan. Akhirnya tamu datang makan, Mereka cuma pura-pura ikut. Ikut makan. Dan mereka berdua, Suami istri, Tidur dalam kondisi lapar. Tiba pagi hari, Orang ini pergi menuju Nabi SAW. Maka Rasulullah berkata, Dengan sikap kalian terhadap tamu kalian berdua semalam. Hadis ini adalah hadis yang menakjubkan. Dia menggambarkan ishar dari seorang sahabat ansari. Dia ketika ditanya, Nabi bertanya, Siapa yang menjamu tamuku? Maka dia diluan. Dia ingin untuk urusan akhirat, Pengen apa? Diluan. Tapi untuk urusan dunia, Dia ishar. Maka dia bawa orang tersebut. Dia pulang ke rumah, Ketemu istrinya. Ternyata tidak ada makanan. Dan yang menakjubkan juga, Istrinya pun tidak ngomel. Mas kamu itu, Kalau bawa tamu, Whatsapp dulu dong. Ada makanan enggak? Nasal bawa aja. Kita aja buat kita enggak ada, Ini bawa tamu lagi. Sok kali kamu. Mungkin kalau isteri zaman sekarang ya. Tapi istrinya enggak. Subhanallah. Istrinya tidak bahkan nurut sama suaminya. Cuma makanan anak-anaknya, Udah anak-anak sibukin main-main. Kalau lapar, tidurin. Istrinya nurut. Terus peraturan berikutnya, Kalau tamu sudah masuk, Sudah masuk rumah, Pura-pura perbaiki lampu terus matiin. Supaya kita bisa bersandiwara. Akhirnya istrinya, Semuanya istrinya nurut. Enggak ada ngomel sedikit pun. Enggak tahu kalau isteri zaman now ya. Insya Allah masih ada yang kayak begini. Masih banyak ya. Banyak relatif tapi. Subhanallah. Dia nurut semua, Pura-pura perbaiki lampu, Sematiin, Akhirnya masuklah tamunya. Kemudian mereka berdua duduk pura-pura makan. Wa'arihi na'anna na'kul. Dan perlihatkan kepadanya, Seakan-akan kita sedang makan. Itu ada bunyi piring mungkin. Ada bunyi mulut makan. Ada bunyi gelas ya. Sandiwara. Kenapa? Supaya tamunya makannya nyaman. Karena jatah buat tamu juga berjata anak-anak. Seandainya lampu menyala, Terus mereka berdua gak makan kan gak enak? Kamu gak makan? Oh udah makan dari tadi. Jadi kan tamu gak enak, Mau makan terus ragu-ragu. Udah matiin lampu aja. Dan kita pura-pura ikut, Makan memuliakan tamu dalam kegelapan. Akhirnya, Rasulullah dikabarkan oleh Allah, Tentang sikap mereka berdua, Dan Allah kagum. Inilah ishar, Mendahulukan Perkara dunia untuk saudara daripada diri, Diri sendiri. Mungkin kita tidak bisa selalu ishar, Tapi adalah waktu-waktu saat-saat kita ishar. Saat-saat tertentu, Kita gak bisa seperti para sahabat, Atau nabi yang selalu ishar. Kita gak mampu. Tapi sesekali adalah kita berkorban. Mendahulukan kawan, Mendahulukan saudara, Padahal kita juga butuh. Kita kasih. Kita kasih. Sehingga kita bisa, Termasuk orang-orang yang dipuji oleh Allah, Yang memiliki sifat ishar. Di sini tentunya, Jika sang anak kelaparan, Dan tidak kuat menahan lapar, Maka syariat mengatakan, Tidak boleh mendahulukan orang lain daripada anak sendiri. Yang bertanya, Ustaz, kok anaknya dikorbankan demi tamu? Tidak. Ini anak, Mereka lebih tahu, Mereka lebih, Anak ini meskipun tidak makan malam, Biasa-biasa saja. Selama anaknya, Tahammul, Yaitu dia mampu untuk menahan sabar, Ketika tidak makan, Dan tidak ada masalah, Maka boleh seorang melakukan apa? Ishar. Yang tidak boleh, Kalau anaknya kelaparan, Nangis-nangis, Tidak bisa tidur, Kemudian dia kasih makan tamu, Maka gak boleh. Harusnya, Dia minta uzur, Mohon maaf, Ternyata saya tidak punya makanan. Tetapi ketika dia tahu, Anaknya bisa tidur, Meskipun perut kosong sesekali, Maka tidak mengapa, Dia mendahulukan tamunya. Ini juga dari, Bosnya Rasulullah SAW tidak tahu ilmu gaib. Makanya Rasulullah SAW suruh tanya ke istrinya, Ada makanan gak? Kalau Rasulullah SAW tahu ilmu gaib, Kata dia sebentar, Tuh, gak ada. Gak ada. Rasulullah tidak tahu ilmu gaib. Makanya dia utus orang untuk bertanya, Ada makanan gak? Karena Rasulullah ingin menjamu tamu. Ini juga dalil tentang bagaimana sabarnya para isteri Nabi SAW dengan kehidupan yang susah bersama Nabi SAW. Punya suami, Tapi suka dermawan. Dermawannya sampai luar biasa, Sampai semua disedekahkan, Sampai di rumah cuma tinggal air putih. Dan mereka telah tahu kebiasaan Nabi SAW. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Wa anhu dari Abu Hurairah R.A. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, Makanan untuk dua orang cukup untuk tiga orang. Dan makanan buat tiga orang cukup untuk empat orang. Di sini Rasulullah SAW mengajar kepada kita, Untuk ishar, Kita pinginnya kenyang. Tapi kalau ada yang susah, Kita bagilah sedikit. Kita makan sama dia. Yang biasanya kita senang untuk berkenyang-kenyang. Karena kita tahu ada saudara yang butuh, Maka kita ngalah. Tak apa-apalah. Sekali ini kita yang kenyangkan apa? Kenyangkan dia. Namanya ishar. Ini menunjukkan ishar tidak perlu, Tidak harus pada perkara-perkara besar. Pada makanan pun boleh ishar. Makanan pun boleh ishar. Mendahulukan orang yang daripada kita. Makanya menakjubkan kisah seorang wanita Yang datang menemui Aisyah radiyallahu ta'ala anha, Ma'aha ibna tanilah huma. Dia bawa dua putrinya. Minta makan kepada Aisyah. Namun dia tidak mendapatkan dari Aisyah, Kecuali satu butir korma. Rasulullah SAW cari, Apa makananmu dikasih sama orang-orang ini, Ternyata cuma satu butir korma. Maka Aisyah pun memberikan kepada wanita tersebut, Maka dia pun membagi satu butir korma jadi dua, Dia berikan kepada dua putrinya, Dan dia tidak makan sama sekali. Dan banyak orang tua seperti ini, Mendahulukan anaknya daripada dirinya sendiri. Banyak. Tidak makan, tidak apa-apa. Yang penting anak-anak apa? Makan. Dan sebaliknya, Ada bakti seorang anak kepada orang tua Yang mendahulukan orang tuanya daripada dirinya sendiri. Seperti kisah siapa? Ali bin Hussein bin Ali bin Abi Talib. Yaitu Zainal Abidin. Dikenal sebagai orang yang sangat berbakti kepada ibunya. Tapi kalau dia makan, Tidak pernah mau makan sama ibunya. Orang-orang heran, Anda ini terkenal berbakti kepada ibu. Kenapa kalau makan, Tidak mau makan sama ibu? Kata dia, Saya takut kalau lagi makan, Ibu ngelirik satu makanan, Kemudian saya ambil. Sehingga sudah dilirik sama mama, Saya apa? Ambil. Sudah dilirik sate, Saya ambil satenya. Sehingga saya tidak mau Menyakiti hati ibu. Dia ishar mendahulukan makanan buat apa orang? Orang tuanya. Nah terkadang kita ishar sama teman. Teman, lagi makan. Dia lagi ngelirik ayam kita. Tukaran sama tempe. Jadi maksudnya Nabi ingin mengajarkan ishar, Tidak harus perkara-perkara besar. Bahkan perkara sepele dalam makanan. Kalau kita bisa ishar, ishar. Kita lagi lapar, Lihat makanan banyak. Kita ingin makan banyak. Tapi lihat teman-teman yang perlu makan, Eh, makan-makan. Makan dulu. Sehingga ishar, Namanya duniawi, Saya katakan tadi, Kita sulit untuk selalu ishar. Untuk dermawan selalu saja kita susah. Apalagi untuk ishar. Tapi sesekali kita kerjakan. Kalau bisa kita kerjakan. Sehingga kita belajar zuhud Lebih dalam terhadap dunia. Dunia hanya sebentar. Kapan kita ishar, Kita dapat pahala besar di sisi Allah SWT. Taib, hadis berikutnya. Masih sama. Wafiri waithin li muslim an jabir. Kalau tadi ada Abu Hurairah, Sekarang dari Jabir radiyallahu anhumah, Anin Nabi s.a.w. Bagi Nabi s.a.w. Beliau berkata, To'amul wahid yakfi al-isnain. Makanan satu orang cukup buat dua orang. Wata'amul isnain yakfi al-arba'ah. Makanan dua orang cukup untuk empat orang. Wata'amul arba'ati yakfi samaniyah. Makanan empat orang cukup untuk delapan orang. Jadi kalau makan, Kita bagi dengan teman, Kita banyak istighfar, Mengingat Allah SWT, Berkumpul agar makanan berkah. Kalau makanan berkah, Insya Allah bisa menutupi kebutuhan, Kebutuhan kita ya. Menutupi kebutuhan kita. Kalau masih lapar lagi, Banyak minum. Banyak minum ya. Lama-lama bisa diatur lah. Itu bisa diatur ya. Maka jangan tamak, Kalau urusan duniawi, Sesekali kita isar kepada saudara kita. Masih banyak saudara kita yang membutuhkan dan memerlukan. Tapi kita lanjutkan, Hadis berikutnya, Tiba-tiba ada datang seorang Di atas tunggangannya. Mungkin di atas ontanya, Di atas himarnya. Orang ini lihat kanan, Lihat kiri. Kayak cari-cari sesuatu. Lihat kanan, Lihat kiri. Rasulullah tahu orang ini lagi perlu. Makanya tengok kanan, Tengok kiri. Fakala Rasulullah SAW, Maka Rasulullah SAW pun berkata, Mangkana ma'ahu fadlu zahrin, Fal ya'udbihi ala man la zahralahu. Siapa yang punya kelebihan tunggangan, Maka berikanlah kepada orang yang tidak punya tunggangan. Waman kana lahu fadlun min zadin, Fal ya'udbihi ala man la zadalahu. Siapa yang punya kelebihan bekal, Berikanlah kepada yang tidak punya bekal. Fadhaqara min asnafil ma'lima dhaqar. Rasulullah SAW sebutkan lagi, Siapa yang punya ini kelebihan bagi. Siapa yang punya ini kelebihan bagi. Hatta ru'aina annahu lahakwa li ahdin minna fi fadlin. Sampai kami lihat semuanya, Tidak ada yang memiliki kelebihan daripada yang lainnya. Artinya semua sudah dibagi. Semua sudah dibagi. Yang punya kelebihan kaya sama temannya. Yang punya kelebihan kaya sama temannya. Dan ini menakjubkan, Rasulullah SAW orang ini, Lihat orang ini, Orang ini kayaknya memerlukan sesuatu, Tapi dia punya tunggangan enggak? Dia sedang naik tunggangan enggak? Dia tunggangan. Ala rahi latih. Dia sedang naik tunggangan. Tapi dia pelongak-pelongak ke kanan ke kiri. Berarti dia butuh. Tapi Rasulullah SAW, Allah Allah tahu atau tidak kebutuhannya apa. Tapi Rasulullah SAW langsung tidak tuju pada kebutuhannya. Rasulullah SAW tahu orang ini sedang butuh, Entah butuh apa. Apakah Nabi tahu atau tidak. Tapi Rasulullah SAW kasih kaedah umum. Rasulullah SAW mulai dari sesuatu yang tidak dia butuhkan. Kata Rasulullah, Siapa yang punya tunggangan lebih, Kasih yang tidak punya. Orang ini punya tunggangan enggak? Berarti dia tidak butuh dengan tunggangan. Tapi Rasulullah SAW kasih kaedah. Sehingga orang-orang tidak terfokus pada orang ini. Bayangkan kalau orang jalan tidak punya tunggangan. Rasulullah SAW bilang, Siapa yang punya tunggangan, berikan. Berarti kan orang semua fokus ke dia. Ketika dia sendiri punya tunggangan, Dan Rasulullah SAW mulai dengan, Siapa yang punya tunggangan lebih, Berikan pada yang tidak punya. Orang ini sudah keluar dari awal. Tapi kemudian Rasulullah SAW lanjutkan dengan, Hal-hal yang lain. Siapa tahu orang ini juga butuh pada kebutuhan yang lain. Maka siapa yang punya bekal yang lebih, kasih. Siapa yang punya yang lebih, kasih. Akhirnya dia juga kebagian. Akhirnya dia juga kebagian. Ini maksudnya, Bagaimana tidak langsung menyinggung pada orang yang memerlukan, Tapi dengan cara yang halus oleh Nabi SAW. Tidak selalu kita to the point, Tembak langsung, tidak. Seperti, Dikisahkan, Syekh Abdurrazaq, Fidhaullah Ta'ala, Pernah, Kajian terus ada yang tukang baca, Baca bahasa harapnya. Baca, Salah-salah nahunya. Namanya kalau, Koreknya baca salah-salah, Yang dengar juga apa? Gelisah ya. Kita yang tahu yang salahnya. Baca lagi, Salah lagi. Lanjut lagi, Sarahnya. Baca lagi, Salah lagi. Kata Syekh, Coba ganti satunya. Ini kan, Orang yang tersikusnya jadi pesorotan nih. Suruh ganti. Ganti satunya. Yang satu, Baca dua kali, Kata Syekh ganti lagi. Jadi seakan-akan giliran. Padahal dari pertanyaan, Bacanya tidak bagus. Tapi maksudnya, Ada cara. Karena ada kemaslahan. Kalau dia baca salah terus, Mengganggu pelajaran. Tapi bagaimana cara mengganti dia, Dengan cara yang apa? Yang halus. Suruh dua tiga kali, Lanjutnya dua tiga tiga kali, Lanjutnya dua tiga tiga kali, Sudah keempat, Lima pengajian sudah selesai. Maksudnya, Seperti ini, Nabi, Ini orang, Dia butuh apa? Kita tidak tahu. Tapi dia datang pakai apa? Tunggangan. Berarti dia tidak butuh tunggangan tidak? Berarti dia butuh tunggangan tidak? Tidak. Tapi Rasulullah mulai dengan, Siapa yang punya kelebihan tunggangan? Kasih. Berarti orang ini kan sudah keluar dari apa? Pembahasan. Ternyata mungkin dia butuh makan. Baru makanan, Rasulullah sebutkan yang kedua, Siapa yang punya kelebihan makanan? Bagi. Dia akan kebagian. Karena dia mungkin butuh apa? Makanan. Ini nunjukkan juga, Rasulullah salam peka. Makanya kalau antum lagi di rumah, Datang tetangga pelongak-pelongok, Itu lagi butuh berarti. Antum saja makan siang. Tidak usah tanya lapar kah? Udah dia ada pelongak-pelongok, Apalagi begini. Pegang pulut. Itu lapar itu berarti. Tidak usah ditanya. Langsung saja sini. Tidak makan. Karena di Indonesia terkadang malu. Saya pernah hajian. Di Mina, musim dingin. Ada orang tua. Kesasar. Kesasar. Pertama dia tanya kemana Pak, Mau ke sana. Padahal tidak tahu ini kesasar nih. Mau kemana Pak? Akhirnya bingung, Tidak tahu kemana kesasar. Masih masuk di tenda. Ada saya sama kawan. Makan Pak? Udah makan, udah makan. Udah makan apa ini kesasar? Masih kelaparan, masih malu. Subhanallah. Bisa mati musim dingin. Dan itu banyak yang mati. Tuhan berapa itu. Akhirnya kasih makanan malah lahap. Makanya kalau ada kawan sudah pelongak-pelongok, Ya entuh mengertilah. Jangan dia pelongak-pelongok terus. Sini, sini, sini. Masya Allah. Radhal. Kesempatan cari apa? Pahala. Kesempatan cari? Pahala. Raut wajah bisa. Kita harus cerdas. Raut wajah bisa menunjukkan apa? Isi hati. Tapi akhirnya Rasulullah SAW. Rasulullah sebutin semuanya. Yang punya kelebihan ini kasih. Yang punya kelebihan ini kasih. Yang punya kelebihan ini kasih. Akhirnya sampai kata sahabat. Hatta ru'ayna annahu lahak li'ahadin minna fi fadlin. Sampai kami pandang tidak seorang pun dari kami yang punya kelebihan. Semua sudah sama. Mendahulukan temannya. Mendahulukan apa? Temannya. Sehingga muasat. Muasat maksudnya sama-sama memikul apa? Kesulitan. Sampai sama-sama dalam dalam Zalam Safar. Kita lanjutkan. Hadis berikutnya. Wa'an sahal bin sa'ad radiyallahu anhu. Dari sahal bin sa'ad radiyallahu anhu. Annam ra'atan ja'ad ila rasulillah s.a.w. Bi burdatin man sujatin. Ada seorang wanita. Datang kepada nabi membawa burda. Burda itu kisah mukhatat. Yultahafu bihi. Yaitu kain yang ada garis-garisnya. Digunakan untuk dilipatkan ke badan. Mungkin seperti penghangat. Diputar di badan. Namanya burda. Mansuja. Yang dia tenun. Yang dia tenun. Fakalat. Maka dia berkata. Nasajtuhabiyadaya. Ya Rasulullah. Ini spesial. Ini kain. Burda. Saya tenun sendiri. Bukan orang lain. Saya bukan beli. Saya tenun sendiri. Li aksuwa kaha. Atau li aksuwa kaha. Untuk saya berikan untuk kau pakai ya Rasulullah. Fa'akhadhan nabiya s.a.w. muhtajan ilaiha. Kata sang perawi sahal bin sa'ad radiyallahu. Maka nabi pun mengambil burda tersebut. Karena perlu. Karena perlu. Kain bagus. Apalagi ditenun asli. Dikasih. Rasulullah ambil karena perlu. Perhatikan. Kata sahal bin sa'ad. Muhtajan ilaiha. Rasulullah perlu dengan kain tersebut. Fa'akhadha ilaiha. Rasulullah langsung pakai. Wa'innaha izaruhu. Ternyata kain yang tadi dipakai jadikan izar. Jadi sarung. Sarung baru. Dapat hadiah dari seorang wanita. Rasulullah pakai. Berarti sudah dipakai oleh nabi. Ketika Rasulullah pakai. Faqala fulan. Ada seorang datang berkata. Uksunihama ahsanaha. Ya Rasulullah. Itu sarung bagus sekali ya Rasulullah. Buat saya dong ya Rasulullah. Bagus ya Rasulullah. Terus kalau bagus buat saya ya Rasulullah. Rasulullah mengatakan na'am. Iya. Subhanallah. Fajal asan nabi salasam fil majlis. Rasulullah salam langsung jawab. Rasulullah bilang iya. Tapi Rasulullah lanjutkan pelajaran. Rasulullah lanjutkan apa? Pelajaran. Maksudnya Rasulullah ingin tenangkan dia. Tenang. Iya itu punya kamu. Tapi tenang dulu. Ikut kajian dulu. Fumma raja'a fatawaha. Kemudian Rasulullah salam pulang ke rumah. Rasulullah salam lipat. Fumma arsalabihai ilai. Kemudian Rasulullah salam tidak kasih langsung. Dia suruh orang kirim ke orang tersebut. Lipat tertutup kasih. Fakalalahul kaum. Maka orang pun datang kepada dia. Karena waktu minta depan banyak orang. Orang datang. Ma'ah santa. Kamu pinter banget. Kamu bagus memang. Labi sahan nabi salasalam muhtajian ilai. Kamu itu gimana? Nabi pakai ini kan lagi butuh. Suma sa'al tahu. Kemudian kau minta. Wa'alimta annahu layarudu sa'ilan. Dan kau sudah tahu Nabi kalau diminta pasti kasih. Pinter kamu. Yang lain pada ngomong begitu. Nanti Masya Allah. Sudah tahu Nabi lagi perlu. Terus Nabi kalau minta gak pernah nolak. Minta lagi ya. Pasti dikasih lah. Maka orang ini berkata. Demi Allah saya itu minta sarung Nabi. Bukan untuk saya pakai. Tapi saya berharap. Agar kain itu bisa menjadi kafanku. Karena sudah kena Nabi. Sudah jadi berkah kain tersebut. Karena sudah mengenai tubuh Nabi. Berkata Sahal bin Sa'ad radiyallahu anhu. Maka jadilah kain tersebut. Menjadi kain kafan lelaki tersebut. Di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada jamaah yang memiliki mobil Honda HR-V. Dengan plat nomor B2647TOI. Mohon untuk memindahkan kendaraannya. Karena ada yang mau keluar. Sekali lagi kami infokan. Untuk pemilik kendaraan Honda HR-V. Dengan plat nomor B2647TOI. Dimohon untuk memindahkan kendaraannya. Sekalian. Kita lihat di sini. Bagaimana sifat Nabi SAW. Dia tidak menolak hadiah. Dia tidak menolak apa? Hadiah. Ada wanita yang kasih ini terima. Dan untuk menyenangkan sang memberi hadiah. Rasulullah pakai. Rasulullah pakai. Maka kalau ada orang kasih hadiah bagi kita. Dan kita memang bisa menggunakannya. Kita gunakan. Agar dia senang. Agar dia senang. Kalau kita tidak perlu. Kita kasih orang lain untuk bisa memanfaatkannya. Apalagi dia sudah tenun dengan tangannya langsung. Kemudian ada orang. Nabi pakai. Ada pertemuan di majelis. Tiba-tiba dia bilang. Ya Rasulullah. Saya minta. Rasulullah. Tidak cemburut sama sekali. Rasulullah SAW tidak. Kamu di gimana? Saya baru pakai juga. Baru sehari. Belum sehari. Baru pakai. Bukan sehari. Baru pakai. Sudah diminta. Kalau mungkin sebagian kita. Kamu gimana? Kamu itu yang kasih ustadz. Bukan ustadz dimintai. Rasulullah SAW. Subhanallah. Rasulullah. Melanjutkan pelajaran. Tapi menenangkan hatinya. Kata Rasulullah. Naam. Lanjut. Iya. Langsung. Sehingga dia tidak gelisah. Yang penting Rasulullah SAW bilang. Naam berarti akan di? Dikasih. Rasulullah SAW dengan sopan. Setelah itu dia pulang. Dia lipat. Dia bilang. Eh ini ini. Enggak. Dia lipat. Dia suruh orang kiri. Supaya orang itu juga. Tidak malu. Adab Nabi SAW. Maka selalu saya ingatkan. Kepada diri saya. Dan juga pada hari hadirat. Ketika kita memberi sesuatu. Selalu kita pasangkan diri kita. Kita yang perlu pahala. Bukan dia. Paham ya? Sehingga kita tidak merasa. Punya. Jasa sama dia. Selalu. Dan itu. Sedekah yang lebih baik. Seperti itu. Tidak ada man wal adha. Tidak merasa. Punya jasa sama orang. Tapi kita berpikir. Justru dia yang punya jasa sama kita. Karena dengan kita membantu dia. Kita. Dapat pahala di si Allah SWT. Saya sering cerita. Saya punya kawan dulu di Madinah. Sekarang dosen. Dia sering bantu saya dulu. Dia orang Saudi. Saya orang Indonesia. Tentu berbeda ya. Jadi. Dia datang ke rumah. Nanti. Tahu-tahu. Dia taruh uang. 1.500 real. Kadang-kadang 2.000 real. Dia taruh di buku. Kita keberpastakan. Terus abis itu dia SMS. Zaman dulu SMS. Katanya di firanda. Itu buku bagus. Ada faedah. Jidit sekian. Halaman sekian. Oh iya nanti. Terus saya iseng-iseng. Wah. Fulus. Faedah besar. Terus kalau telepon. Enggak angkat-angkat ya. Ditelepon kan. Hadiah. Hadiah. Suatu saat. Saya butuh uang. Akhirnya. Siapa lagi. Dia lah jadi korban. Siapa lagi. Saya tidak banyak kenalan ya. Ada kenal juga tapi saya malu. Akhirnya saya bilang sama. Karena teman sekelas. Saya bilang pulang. Ada uang gak? Saya butuh 4.000 real. Kalau 4.000-5.000 saya lupa. Nanti insya Allah Ramadan saya ganti. Kenapa Ramadan saya ganti? Karena Ramadan banyak hadiah. Saya bilang siap. Saya kasih. Dia lagi gak ada. Saya telepon dia bilang saya gak ada. Nanti kau ke Masjid Nabawi. Nanti ada teman. Saya suruh titip amanah buat firanda. Benar. Saya ke Masjid Nabawi ke tiang sekian-sekian. Ada temannya datang. Ini ada amanah. Dari si Fulan. Saya ambil. Berjalan-berjalan sampailah bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Akhirnya. Saya telepon. Fulan. Ya firanda ada apa? Saya mau ganti uang. Dia langsung matikan. Saya telepon lagi. Dia matikan lagi. Saya telepon lagi. Ini orang kenapa ini? Ternyata dia SMS setelah itu. Dia bilang. Firanda. Saya berterima kasih sama kamu. Dia bilang. Di antara amalan soleh adalah membahagiakan saudara. Di antara amalan soleh adalah membahagiakan saudara. Mungkin saya pikir. Dia membahagiakan saya. Saya pikir begitu. Dia kasih muqaddimah. Di antara amalan soleh adalah membahagiakan saudara. Apa yang Anda pikirkan? Karena dia mau. Tidak usah bayar kan? Berarti saya bahagi. Tapi dia bukan begitu. Dia bilang. Kalau kau terima hadiahku. Kau telah membahagiakan saya. Dia bilang gitu. Itu hadiah dari saya. Kalau kau terima. Kau telah membahagiakan apa? Saya. Luar biasa. Langkah orang kayak gini. Besok-besok saya tidak berani hutang lagi sama dia. Tapi cara dia itu. Masya Allah. Saya jadi pikir. Masya Allah. Caranya begitu ya. Tidak ada mentang-mentang sama sekali. Bahkan saya bilang. Saya mau bayar hutang. Langsung dia matikan HP. Di antara amalan soleh adalah membahagiakan apa? Saudaramu. Itu hadiah dari saya. Kalau kau terima. Kau telah membahagiakan apa? Saya. Jadi seakan-akan saya yang beramal. Soalnya sama dia. Akhirnya sejak itu saya tidak pernah hutang lagi. Jadi ketika memberi juga kita punya adab. Liat Nabi SAW. Tidak kasih di depan orang. Dia pulang, dia lipat. Kirim lewat orang lain. Sehingga orang itu juga mungkin nyaman. Sehingga kalau kita kasih, kita tidak merendahkan dia. Jangan liat merendahkan sama sekali. Dan jangan punya merasa jasa sama orang tersebut. Apa yang kita berikan sama dia. Impact kembalinya itu lebih banyak daripada yang dia dapatkan. Kita dapat efek yang lebih banyak. Rizki lebih lancar. Lebih bahagia. Di alam barzah. Di alam dunia. Di akhirat. Lebih banyak daripada yang kita sama dia. Maka jangan sekali-sekali kalau kita membantu orang. Jangan merasa kita punya jasa sama dia. Latih diri kita. Itu di antara kesalahan. Kalau kita buat kebaikan kita merasa punya jasa. khawatir mengurangi pahala. Dan ini juga menunjukkan tentang keajaiban akhlak Nabi SAW. Kata para sahabat. Wakat alim ta'annan Nabi SAW lam yaruddha sa'ilan. Kau tahu Rasulullah SAW tidak pernah menolak ada orang yang minta kepadanya. Ini sifat Nabi itu. Tidak mungkin dia bilang enggak. Fakolala. Rasulullah tidak pernah kalau diminta dia bilang enggak. Enggak pernah. Kalau enggak ada dia bilang enggak ada. Tapi kalau dia punya dia pasti kasih. Enggak mungkin enggak kasih. Sampai sarung yang lagi dia butuhkan dia pun apa? Kasih. Itu sifat Nabi SAW. Ini juga dalil bahwasannya. Semua yang disentuh oleh Nabi SAW adalah berkah. Makanya sahabat ini mencari berkah dari Nabi SAW. Karena sarung sudah mengenai tubuh Nabi. Maka sarung tersebut menjadi apa? Berkah. Semua yang pernah dipakai Nabi. Sendal yang pernah dipakai Nabi. Baju yang pernah dipakai Nabi. Tongkat yang pernah dipakai Nabi. Semuanya apa? Berkah. Apalagi rambut Nabi. Dulu Nabi sengaja bagi-bagi rambut kepada para sahabat. Sampai sebagian sahabat sengaja menyimpan rambut Nabi. Kalau ada yang sakit ditaruh air kemudian dipenumkan. Karena Nabi memang berkah. Nabi kalau buang ludah para sahabat rebut-rebutan. Ketika dalam asulullah Hudaibiyah. Para Quraish mengirim Urwah bin Masud Al-Thaqafi. Urwah bin Masud Al-Thaqafi adalah dulunya kafir. Terus dia masuk Islam. Dia adalah seorang yang suka kesana kemari. Artinya dia ke Syam, ke Persia. Orang pembesar. Sampai mereka waktu memberi ide. Kenapa Muhammad yang jadi Nabi? Kenapa bukan Urwah bin Masud Al-Thaqafi? Karena orang suka jadi delegasi. Akhirnya dia diutus dari pihak Quraish. untuk berunding dengan Nabi SAW untuk urusan perjanjian Hudaibiyah. Ketika itu dia lihat para sahabat luar biasa. Tidak Nabi berbicara kecuali mereka diam. Tidak Nabi meludah kecuali mereka ambil perebutkan apa? Ludahnya. Mereka usapkan ke tubuh mereka. Maka dia mengatakan, aku tidak pernah melihat seorang mengagungkan orang lain seperti Muhammad diagungkan oleh para sahabatnya. Saya sudah ketemu raja-raja. Saya sudah ketemu raja Persia, raja ini semua. Tapi saya tidak pernah lihat ada sahabat yang mengagungkan orang, mengagungkan Tuhan yang seperti para sahabat mengagungkan siapa? Nabi SAW. Maksud saya, ludah Nabi pun apa? Berkah. Tapi ini berlaku pada Nabi SAW. Makanya kita tidak dapat asar, riwayat bahwasannya Abu Bakar, kalau ludah diperebutkan, ludahnya, bajunya diperebutkan, tidak ada. Itu hanya mereka lakukan kepada siapa? Nabi. Tidak ada riwayat Abu Bakar cukur rambut, rambutnya dibagi-bagi. Tidak ada. Itu hanya berlaku kepada siapa? Nabi SAW. Karena Nabi SAW berkah. Makanya orang ini ketika mengambil kain, dia bukan untuk pakai, tapi ingin dikafankan dengan kain berkah yang pernah terkena tubuh Nabi SAW. Ini menunjukkan tentang keberkahan zat Nabi SAW. Ada pun para ulama mereka berkah, tapi yang berkah maksudnya adalah ilmunya, akhlaknya, ajarannya, majelisnya, bukan zatnya. Yang zatnya berkah adalah Nabi SAW, para ambiya, para nabi. Ada pun selain para nabi, maka berkahnya adalah ilmunya, ajarannya, majelisnya, arahannya, akhlaknya, dan yang lainnya karena memberi keberkahan, memberi pengajaran kepada masyarakat. Tapi mungkin sampai di sini. Tapi demikian saja. Subhanakulabihamdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.